Pada masa pencermatan, rancangan daftar calon tetap atau DCT pada 24 September hingga 3 Oktober 2023 lalu, ada 41 calon anggota DPRD Provinsi Jambi yang diganti. Menariknya, dari puluhan calon anggota legislatif yang diganti tersebut, sebagian merupakan mantan penyelenggara pemilu kabupaten kota di Provinsi Jambi. Di antaranya, mantan Ketua Bawaslu Bungo Abdul Hamid bergabung dengan Partai Kolkar, mantan Ketua KPU Bungo bergabung dengan Partai Demokrat, mantan Ketua KPU Tempoh Basri bergabung dengan PKB, mantan anggota Bawaslu Tempoh Masri bergabung ke P3, dan mantan Ketua Bawaslu Moro Jambi M. Yusuf bergabung ke Partai Demokrat. Sementara itu, mantan anggota KPU Provinsi Jambi M. Sanusi juga bergabung ke Parpol, yakni Partai Hanura, untuk mencalonkan diri sebagai caleg DPR RI. Pengamat politik Desi Arianto yang juga mantan penyelenggara pemilu di Provinsi Jambi mengatakan, tidak ada regulasi yang melarang mantan anggota KPU Dambawaslu mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Artinya, bukanlah persoalan bagi mantan penyelenggara yang menjadi caleg, bahkan wawasan terkait demokrasi dan pengalaman mereka perlu diimplementasikan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Sementara bagi mantan anggota partai politik yang ingin menjadi penyelenggara pemilu, hanya diperbolehkan mendaftar setelah lima tahun keluar dari keangkotaan partai politik. Bisa kita yakini sebuah kebarasan yang tertunda ya. Jadi, fenomena dari penyelenggara terus beralih ke partai politik. Menurut saya pada posisi sekarang, itu sah dan wajar. Atap belakangnya satu, kawan-kawan yang tadinya penyelenggara itu sudah menguasai terkait dengan perpolitikan. Dia pernah menjadi penyelenggara dan dia menguasai, mulai pertama tentang pemetaan wilayah, informasi tentang pemilu, regulasi, dipahami betul. Kemudian sudah punya koneksi atau relasi dengan partai politik. Jadi, ini adalah pilihan yang paling dekat sebenarnya dari mantan penyelenggara tadi ke partai politik ketimbang.